Javros nomor Roro 3, Ganjar Pranawa menginisiasi dan mengajak KUBU 01 soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Namun Ganjar mengaku belum berkomunikasi dengan pihak Anies Paswedan dan Moamin Iskandar terkait hak angket itu, sementara Wakil Ketum Nasdem Ahmad Aliheran soal permintaan Ganjar tersebut. Dikutip dari tribunews.com, Ganjar mengatakan hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat ditemui di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud di Menteng pada Jumat 23 Februari. Biaknya pun merespons tiga partai pengusung Anies Jaimin yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Ada pun tiga partai itu mendukung usulan Ganjar soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Di satu sisi, Wakil Ketum Nasdem Ahmad Aliheran mengaku heran dengan permintaan Ganjar soal hak angket. Menurutnya Ganjar tidak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. Biaknya pun mempertanyakan apakah kubu 03 risau dengan kekalahan dan hasil quick count dari televisi. Ahmad Aliheran menghimbau kepada kubu 03 agar memperkuat bukti dibanding teriak-teriak untuk hak angket. Ia meminta agar kubu 03 membawa bukti-bukti itu kepada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di satu sisi, Segen Nasdem Hermawita Slim mengatakan partai pendukung Anies Jaimin akan menunggu aksi PDIP terkait di kulirnya hak angket di DPR. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.